Hari ini kita lagi ada di Asuka Workshop dan kita kedatangan satu mobilio dari Bogor Dan dia akan pasang satu head unit yang ukurannya 9 inch dan kualitas suaranya mantap, ikutin terus Halo Pak, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Agung, Pak Agung datang jauh-jauh dari Bogor ya Pak ya? Iya, dari Cibinong Pak Oh dari Cibinong, oke, hari ini lagi hunting apa Pak? Ya, masang ini sih tadi, TR309 Oh, masang head unit yang TR309 Entan itu yang promo Oke, jadi promonya itu Asuka TR309 dapat DSP-3S, prosesor, DSP-3S yang dari Momentum Nah, tadi kan ini baru selesai masang nih, udah denger kualitas suaranya belum? Udah Suaranya gimana nih? Mantep banget sih Mantep banget Jadi, bawahnya bassnya dapet, juga halus ya Oke, tadi dia selain head unit sama prosesor ada masang apa lagi? Subwoofer juga ada ya? Subwoofer kalau Subwoofer kalau juga masang Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang penasaran suaranya kayak apa Karena tadi Mas Agung udah bilang suaranya oke banget, mantep banget ya Nah, ini kita akan langsung masuk ke mobil Kita akan lihat sama-sama head unitnya Dan kualitas suara yang dihasilkannya seperti apa Ayo Velka HSR, boy Oke, kita udah masuk ke dalam mobil Masukannya kita copot Nah, ini teman-teman kita udah pasangin head unitnya ini dengan head unit yang layarnya 9 inch Yaitu Asuka tipe TR309 Nah, buat teman-teman yang belum tau ini adalah head unit originalnya si Honda Mobilio RS ini Ini adalah Honda Mobilio tahun 2017 Dan yang RS itu sudah ada layarnya head unitnya ya Ini orinya adalah JPC Dan kita bisa lihat Kita ubah dengan frame 9 inch Head unitnya bisa menjadi layar yang besar Kita bisa lihat ya Kenapa pakai TR309 dan dengan frame-nya Mobilio Itu bisa sebagus dan serapi ini Kita bisa lihat juga frame-nya ini sendiri mirip dengan si originalnya Ya, frame-nya ini sendiri bisa dibilang tuh Kualitas piano finish-nya itu sama Jadi orang kalau ngelihatnya pun juga berasanya ini kayak original Kayak OEM Ya, dan jadi ini hazardnya geser ke kanan Dan dia udah full Dan ini head unit 9 inch-nya ini ya full Di sini Ya, ini Ini juga nggak nongol Ini semua rata sama dashboard Jadi bener-bener OEM look Oke, nah ini dan yang menarik dari TR309 ini adalah Kualitas suara yang dihasilkan sangat baik Sangat bagus Kenapa? Karena contohnya di Honda Mobilio ini sendiri Masih memakai speaker standarnya si mobil Speaker full range-nya tidak ada yang diubah Tetapi selain daripada head unit yang ditambahkan hanyalah Prosesornya DSP-3S itu yang dari Momentum Plus ditambah juga subwoofer kolong Subwoofer aktif Yang dimana kita pasangkan di mobil ini adalah Subwoofer kolong dari MB-Quart Tipenya adalah FW-169A Untuk subwoofer dari MB-Quart ini sendiri Juga kita sudah lihat Kualitasnya lumayan bagus Tapi setelah ini kita akan coba tes denger ya Kita akan tes kuping Sebelum kita tes kuping kita akan ngomongin dulu Dari kemampuan si head unit Asuka TR309 ini sendiri ya Oke, nah ini TR309 adalah home screennya seperti ini ya Jadi user interface-nya ini kita bisa lihat Sangat minimalis Simple Tapi tidak murahan Ini sangat elegan Kenapa bisa dibilang elegan? Disini jelas ya Ini ada clock Dan menunya itu juga Nggak diaprekin di home screen Tapi menunya itu disusun rapi di bawah Dan ini disisi sebelah sini ada Lagu Jadi kalau misalnya kita play lagu melalui USB Ya nanti lagunya akan ada disini Dan kita bisa dengan mudah meng-operate-nya Kita bisa mengatur lagunya Di bagian sebelah sini Jadi kita tinggal misalnya Next song atau previous song Bisa disini Maupun radio Radio pun juga kita bisa dengan mudah meng-operate disini Kita udah bisa preset channel radio yang memang kita suka Nah disini misalnya Dari 99,7 FM Dengan mudah kita misalnya mau ganti ke 88.0 atau 87.6 Nah untuk bagian widget sebelah sini juga Selain daripada jam Dia juga punya pengaturan untuk Si kualitas soundnya EQ-nya ini kita bisa atur Ya tapi ini tentu ini adalah pengaturan yang Cepetnya lah Jadi pengaturan yang Apa ya kita bilang ya ya Pengaturan yang hotkey-nya gitu Yang instant ya Yang cepet Tapi temen-temen sebenernya Kalau udah pasangin Si head unit TR series ini Bersamaan dengan si momentum Di SP3S-nya itu Sebenernya kebanyakan pengaturan suaranya itu Sudah dilakukan di Prosesor di SP3S-nya Di head unit-nya itu sudah Tidak perlu diapapain lagi Atau perubahannya pun sangat minor Ya Oke sekarang kita ngomongin Untuk bagian menu-menunya di bawah Ada mirroring Ini bluetooth phone Music Radio Video Ini biasa Nah ini Ada TPMS juga Karena dari Asuka sendiri Kita sangat mempentingkan Integrasi Sistem mobil Jadi misalnya TPMS Kita bisa sambungin ke head unit Maka disini pun juga sudah Kita siapkan menu-nya Untuk TPMS Jadi kalau temen-temen Beli TR309 Terus dipasangin lagi Dengan TPMS-nya Asuka Maka bisa kita lihat Pengaturan Tekanan bannya itu Dari TPMS tadi Dan kita bisa langsung masuk ke sini Ya tapi Karena di mobil ini Tidak dipasangkan TPMS-nya Jadi yang untuk di TPMS-nya ini Tidak ada data yang terbaca Ya jadi kita balik aja Ke home menu Kita lihat Berikutnya Nah ini adalah TV digital Jadi memang untuk Asuka Semua head unit Asuka Bisa disambungkan Dengan TV digital Terutama yang Asuka PTA series Dan Asuka TR series Itu sudah built-in Digital TV Jadi begitu beli Sudah dapat TV digitalnya Ya Nah ini kita bisa lihat Kualitas TV digitalnya Nah Kalau nonton TV digital Di head unit yang TR series ini Pengaturan channelnya Dan Informasi channel Scan channel itu Semuanya sudah touchscreen Yang kita bisa lihat Oh wow Ada 40 sekian channel Ini ya RCTI MNC Global TV Semua ada Ya SCTV Indosiar Yang juga ada Nah selain TV digital Disini ada juga menu DVR Itu kalau pakai DVR-nya Asuka nanti keluar disini Dan ini Yang terakhir adalah AV input Yaitu audio video input Jadi segala macam perangkat lain Yang menampilkan videonya itu Ke head unit melalui RCA Atau AV Atau AUX Nah itu nanti akan keluar Begitu kita klik ini AV inputnya Mungkin teman-teman Sudah penasaran Kualitas suara yang dihasilkan Oleh si TR309 TV Asuka ini Itu seperti apa sih Ini kita dengerin Bassnya dulu ya Kita tes denger Dari sisi bassnya dulu Dentumannya Gebukan dari si drum Ini kita bisa Sama-sama denger Karena digubuk-gubuk terus Sampai jatuh Itu aneh Wanginya Jadi ini Tadi Kita pakaiin Subkolong Subkolongnya EmbiQuart ini Membantu juga Jadi head unit TR309 ini Dibantu sama DSP3S Sama subwoofer kolong Yang EmbiQuart ini Ngebuktiin Kalau untuk Ini sekarang Tadi kita udah ngetes ya Frekuensi bawahnya ini Dentumannya itu Enak Bulet Coba yang Next track Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tadi kita juga udah dengerin Beberapa instrumen Lagu yang dimainkan Tadi itu kita pakai Genre yang jazz Itu overall Menurut gue sih Itu enak banget Dengan speaker yang sekarang Yang ala kadarnya Yang memang bawaan Originalnya mobil Tapi hanya karena Ganti head unit Tambahin processor Tambahin subwoofer kolong Itu kayak udah Apa ya Udah kayak pasang Audio mahal Yang dimana tadi Sebenernya paling harga Head unit Plus processor DSP3S nya itu Ditambah dengan Subwoofer kolong itu Paling harganya pasti Di bawah 10 juta Oke anyway Ya Nah berikutnya kita juga Nggak mau Sampai kita mengorbankan Si video entertainmentnya itu Sekarang kita juga Mau kasih lihat Kita mau share Bagaimana video entertainment Dari si TR369 ini Tidak terkurangi Atau tidak Apa ya Tidak menjadi Hilang Karena kita Mau audio enak Kenapa kita bilang Video entertainmentnya Tidak terkurangi Karena disini ada Fungsi Fitur mirroring Mirroring disini Memungkinkan kita Untuk share Yang ada di layar Smartphone kita Ke head unit Jadi misalnya Seperti kita lagi Nonton Netflix Atau kita lagi Nonton Youtube Atau kita lagi Nyanyi Menggunakan Spotify Jadi nanti Liriknya bisa pindah Atau kalau misalnya Kita lagi menggunakan Navigasi ya Google Map Waze Dan kalau misalnya Kita nonton video Apapun yang dari Handphone itu Semua bisa kita tampilkan Di layar Head unit Sekarang kita langsung Kasih contoh Bagaimana kita Mengkonekkan mirroring Dari smartphone Baik itu Android Maupun iOS Ke layar Head unit Caranya sangat gampang ya Kita tinggal Ambil USB portnya Lalu kita sambungkan Dengan si kabel datanya Ini kita akan mulai Dengan si iPhone terlebih dahulu Ya ini Ini adalah Ini adalah Kabel data iPhone Colokan Dan kita sekarang Sambungkan ke si iPhone nya Trust Jadi misalnya Kalau kita nonton Youtube Atau kita misalnya Mau buka Maps Itu bisa Iklan Untuk suaranya Kita tinggal Atur Disini Dipacokan ke bebek TK Tuk Kayn T Bukan kayn nya Isi kayn Kayn Kayak gitu Ini jadi gampang banget ya Untuk mirroring dari iOS Kita tinggal colok Kabel datanya Sambungin Udah Dia langsung main Kita bisa lihat Ini adalah Tadi waktu ketika Kita posisinya portrait Ini sekarang ketika Layarnya Posisinya adalah Landscape Oke berikutnya Sekarang kita akan Contohin bagaimana Kalau smartphone nya Adalah Android system Juga gampang Gak susah Kita tinggal Sambungkan kabel datanya Si Android Ya Ini kabel datanya Ini kebetulan Ini adalah kabel data Yang biasa Ya ini bukan yang type C Ya ini yang biasa Kita Masukkan Ke USB port nya Dan Yang di ujung Satunya lagi Kita sambungkan ke si Handphone Smartphone Ini smartphone Android Yang saya pakai adalah Samsung Galaxy S7 Untuk handphone Smartphone Android nya Pastikan Install aplikasi Autolink Ya jadi Aplikasi Autolink ini Sendiri sebenarnya Kalau kita gak install dulu Gak apa-apa Kita bisa colokin saja Kabel datanya Terus nanti kita USB debugging Dan setelah USB debugging Dia akan Minta permission kita Untuk download Aplikasi si Autolink Yang ini Dan kalau si smartphone Android ini Kita bisa Semacam dua arah Gitu ya Jadi kita bisa Kontrol Mirroring nya Atau Autolink nya Itu Dari si layar Head unit Tapi nanti kita bisa Kayak ngontrol Si layar smartphone nya Tuh Nah kayak gini Dan kalau si smart Dan kalau si smart Dan kalau si smartphone Android ini ya Dia audionya itu Menggunakan bluetooth Jadi bukan lewat Kabel datanya Jadi videonya dia Lewat kabel data Lewat Autolink nya itu Mirroring Dan audionya itu Lewat bluetooth Jadi dari smartphone Dia sambungin bluetooth Maka audionya dia Ikutan deh Jadi ketika kita Sambil nonton Kelihatan videonya Dan kedengaran audionya Jadi tadi Kita udah lihat Bagaimana mudahnya Melakukan mirroring Dari smartphone Ke head unit Di head unit Asuka TR series Jadi satu konsep dasar Yang menurut gue Bagus banget Di Asuka TR series ini Yaitu yang pertama Adalah Mengutamakan sound quality Jadi sound entertainmentnya itu Sangat diutamakan Tetapi tidak melupakan Untuk good video entertainment Jadi ada sound entertainment Dan video entertainment Dua hal ini Sangat diutamakan oleh Asuka TR series Sehingga dia menghadirkan Fitur Yang demikian Apa ya kita bisa bilang Berkolaborasi lah ya Jadi video dan audionya itu Sama-sama bagus Sehingga kita ketika di perjalanan Kita gak takut Bosen juga Kita pengen audionya Kita juga mau videonya Tetap ada Dan tetap fleksibel Jadi sekilas aja Untuk video pada hari ini Jangan lupa like Dan share video ini Ke teman-teman yang lain Yang kemungkinan sedang Mencari head unit Yang memiliki Keunggulan-keunggulan Seperti yang Asuka punya Oke terima kasih Sudah nonton video ini Kita sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye